Halo guys, apa kabar kalian semua, masih bertemu dengan Mimin? Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia, tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe ya guys, oke kalau sudah mari kita lanjut. Tottenham Hotspur terus mencari talenta muda yang dapat memperkuat skuad mereka, dan salah satu nama yang sedang diincar adalah Rizky Rido, bekiri Timnas Indonesia, yang mendapat perhatian besar berkat performanya yang mengesankan dalam kualifikasi Piala Dunia Round 3. Setelah menghabiskan banyak dana di bursa transfer musim panas, Spurs tampaknya belum selesai, dan sudah menyiapkan rencana untuk merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Rizky Rido, yang baru berusia 23 tahun, menjadi sorotan di Timnas Indonesia. Performanya yang konsisten di Persija Jakarta, ditambah dengan debutnya di Tim Nasional Indonesia, yang diatandai dengan pertahanan yang kokoh, telah membuat banyak klub besar Eropa tertarik untuk merekrutnya. Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern, dan Atletico Madrid dikabarkan sudah mengamati perkembangan sang pemain, dan bahkan beberapa tawaran telah diajukan musim panas lalu, namun Lecce tetap mematok harga Rp 600 miliar yang belum dipenuhi oleh peminatnya. Meskipun masih muda, Rizky sudah mendapat pujian besar dari berbagai kalangan, termasuk pelatih Lecce, Luka Gauthier. Gauthier bahkan membandingkan Rizky Rido dengan Gareth Bale, mantan bintang Tottenham yang juga memulai kariernya sebagai back kiri. Bagaimana menurut kalian?